Kementerian Agama Republik Indonesia memastikan musim haji tahun 2015 mendatang, jumlah kuota calon haji tanah air masih harus dipotong sebesar 20%. Ya, akibatnya daftar tunggu haji kini mencapai 20 tahun. Sekjahat Kementerian Agama, Norsham, mengatakan pemotongan kuota haji itu mengikuti aturan dari Kerajaan Arab Saudi. Ini berarti jumlah kuota jamaah haji Indonesia akan berkurang dari 211 ribu menjadi 168 ribu calon jamaah haji. Jumlah ini lebih cepat dibanding Malaysia dan Brunei Darussalam yang masa antrinya mencapai 30 tahun. Dengan pertimbangan hal itu, Kementerian Agama membuat kebijakan baru, yaitu memprioritaskan jamaah usia lanjut dan calon jamaah yang paling lama masuk dalam daftar antrian untuk diberangkatkan terlebih dulu. Kita tetap tahun depan ini kan masih kena potongan 20%. Dan kemudian juga yang paling lama ngantri. Jadi prinsipnya tetap first come, first serve. Jadi siapa yang datang itulah, yang datang lebih dulu itu yang kita layan. Tunggu berapa lama lagi? Kita masih 20 tahun. Tetapi juga jangan Terima kasih telah menonton!